Perpecahan atau polarisasi ini terus terjadi, negara kita akan sulit untuk bisa maju. Karena untuk maju itu harus bersatu. Banyak sekali di media sosial itu yang mau memecah belah kita karena perbedaan-perbedaan. Itu yang katanya polarisasi. Seakan-akan mau diadu domba antara orang yang taat beragama dengan orang yang nasionalis. Kita tahu Pancasila kita, dengan lima sila itu lengkap disitu dari mulai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Jadi orang yang mencintai negaranya, dia juga harus mencintai agamanya atau taat beribadah. Orang yang taat beribadah juga harus memperjuangkan mencintai negaranya.